Intro Pasca bencana tanah longsor di Desang Liman, Kejabatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk langsung menurunkan seluruh komponen yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat. Dinas Sosial menurunkan Tagana tarunat tanggap bencana dengan tujuan membantu menyiapkan makan dan minum bagi warga yang bergotong royong. Tagana yang dibantu pramuka dan ibu-ibu kader memasak di dapur umum dan yang juga dapur milik warga setempat. Tagana menyiapkan 250 nasi bungkus untuk sarapan pekerja yang bergotong royong. Direncanakan dapur umum ini akan terus dilakukan hingga selesai gotong royong warga. Sugeng Winarto, petugas Tagana menjelaskan, setiap hari tim bertugas membantu menyiapkan makanan bagi pekerja. Ia tidak dapat memastikan kapan selesainya dapur umum. Tetapi bahan makanan yang dikirim sudah mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Kami dari tim Tagana Dina Sosial Kabupaten Nganjuk mempersiapkan pengadaan dasar yaitu berupa permakanan untuk membantu warga dan masyarakat setara lewan kerja bakti di Pasca Longsor di Dusun Bruno di Sangliman. Dalam dapur umum pada hari ini, pagi ini kita menyiapkan 250 bungkus untuk sarapan pagi dan nanti siangnya kurang lebih 200-250 juga untuk permakanan. Terus untuk kegiatan dapur umum ini kita mengikuti petunjuk dari Pak Kalak mungkin karena di dua hari ini ada pekerjaan gotong royong dengan masyarakat. Untuk yang membantu umur kita alhamdulillah kita dibantu oleh ibu-ibu kader yang ada di desa Liman ini sejumlah 10 orang. Kemudian dari Tagana sendiri ada 5-8 orang kemudian juga dibantu dari teman-teman adik pramuka 7 personil. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Dari Nganjuk, GOROT yang berhasproduksi Glogong, Manum parangcap nanti siangnya kurang dari pengiraara Maksim, Lifehayaat som better